Udah beli sport watch tapi pas traveling gak dimaksimalin, rugi dong! Nah sebelum lu memulai trip lu atau pada saat lu baru nyampe di trip lu, kalau lu misalnya pengen tahu apakah lu pengen meningkatkan intensitas latihan lu atau enggak, lu bisa cek yang namanya training status. Nah langsung kita lihat ya. Nah training status kalau misalnya lu bisa lihat di sini, lu bisa lihat statusnya itu kalau di Core Space 3 gue ini resuming. Nah maknanya apa? Again di setiap sport watch itu berbeda-beda tapi maknanya kalau yang di Core Space 3 ini resuming adalah kita tuh lagi kayak baru kembali lagi nih kayak intensitas trainingnya gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mau meningkatkan trendnya ke yang positif, ini kan di sini kan minus 8 nih gue. Nah itu lu cukup meningkatkan yang namanya load impact-nya. Load impact tuh maksudnya jadi pada saat trip ini, lu akan nambahin intensitas latihan lu biar load impact-nya secara nominal itu lebih tinggi. Dan kalau misalnya dikalkulasikan atau dikurangin dengan si base fitness, base fitness tuh yang lebih long term datanya. Jadi si load impact dikurangin base fitness itu menghasilkan trend. Nah trendnya itu diharapkan itu statusnya bisa ke-optimize. Jadi sepanjang lu latihan atau nggak sepanjang lu latihan sembari nge-trip, itu lu bisa mempertahankan trend dari kebugaran lu. Nah ngomongin traveling, kebetulan kemarin gue bikin video BTS mengetes GPS baik dari Garmin Forerunner 165 ataupun si Coro Space 3. Kalau pengen cek video behind dia gue langsung klik kanan atas atau klik di description box dari video ini. Dan jangan lupa untuk video-video terbaru, lu bisa mendapatkan notifikasinya dengan klik tombol lonceng video terbarunya. Nah selanjutnya yaitu workout everywhere. Nah kalau tadi lu udah tahu rencana lu, aduh gue pengen nambahin intensitas latihan gue nih, walaupun gue lagi nge-trip gue pengen sisip-sisipin lah. Nah tapi lu bingung nih kayak misalnya kayak aduh lari bosen atau nggak kayak ada keterbatasan misalnya lu nggak ada gym, nggak ada alat angkat beban. Nah lu pengen kayak bodyweight training. Nah disinilah enaknya baik pake si Garmin Forerunner 165 ataupun Coro Space 3 atau sportwatch apapun, umumnya sekarang itu udah ada template workout-nya. Jadi ya seperti ini nih, lu bisa lihat. Oke ini adalah salah satu cara gue untuk mengoptimalkan sportwatch gue. Jadi pada saat gue traveling dan hotel gue ini nggak ada gymnya, dan kalau misalnya ruangan yang juga kecil, gue juga masih bisa mengoptimalkan waktu gue untuk berolahraga. Salah satunya yaitu dengan memindahkan workout yang udah ada di aplikasi dalam hal ini, misalnya Garmin ataupun Coros. Nah karena ini gue lagi review si Garmin dan Coros, nah tapi gue mau kasih lihat lu hari ini yang workout yang gue download dan pindahin langsung ke Garmin Forerunner 165 gue. By the way, selama kemarin gue traveling juga, gue menggunakan kamera gimbal, kamera yang mungil, tapi juga memberikan hasil yang smooth nih, namanya DJI Osmo Pocket 3. Kalau misalnya lu mau cek video ulasan gue terkait si Osmo Pocket 3 itu, bisa klik kanan atas, ataupun klik di description box dari video ini, dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbarunya. Oke, yang ketiga menurut pendapat gue sayang banget kalau misalnya lu gak pakai fitur atau fungsi ini, kalau misalnya lu udah punya sport watch dan lu lagi jalan-jalan, yaitu mendiscover atau gak mengeksplorasi tempat yang lu lagi nge-trip. Sayang banget, kenapa? Karena dengan lu lari pagi-pagi dan lu set course-nya, dan lu kayak discover sekeliling lu, pasti ada perasaan beda deh, dimana misalnya kayak kemarin gue lagi ada pergi ke tempat kebetulan di Hong Kong, nah itu lu bisa melihat kayak gimana sih orang-orang lokal tuh memulai harinya pada saat kayak baru matahari terbit, kayak gitu. Buat gue pribadi sih itu sesuatu yang meaningful, dan menambah kesan positif selama gue traveling ya. Dan itu semua lu bisa gunakan fitur navigasi atau course-nya. Walaupun cuma breadcrumb trail kayak gini, tapi menurut pendapat gue ini udah cukup untuk membantu lu untuk setidaknya berani untuk keluar dari zona nyaman lu dan lebih mengeksplor tempat tujuan traveling lu. Nah, kalau yang di segmen ini lu melihat itu navigasinya course-nya itu cuma breadcrumb trail ya, tapi kalau misalnya lu pengen yang bener-bener full map yang gue udah pernah bahas, yaitu si Garmin 4Runner 965, cek aja video ulasan gue dengan klik kanan atas atau klik link videonya di description box video ini atau jangan lupa juga klik tombol notifikasi video terbarunya biar lu selalu update video-video dari VIOVASIO. Nah, pas traveling lu juga bisa mengetrack apakah lu sedang kayak prima atau berenergi atau enggak. Kalau misalnya lu menggunakan kayak jam semacam Garmin 4Runner 1065, nah, by the way sebenarnya ya nggak cuma Garmin 4Runner 165, pastinya ada kayak Garmin-Garmin yang lain yang memiliki body battery ataupun kalau misalnya merek lain pun yang memiliki data-data yang serupa. Tapi intinya adalah body battery di sini kalau misalnya lu buka, ini adalah semacam kayak sistem pengskoran untuk memberikan skor di mana kalau makin tinggi itu berarti ya lu punya body battery atau enggak kayak tenaga yang prima. Tapi kalau misalnya pun turun pun itu dijelaskan itu faktornya kenapa. Apa misalnya lu baru kayak banyak jalan selama traveling lu ataupun juga kalau misalnya lagi traveling lu ada stress, itu juga lumayan memberikan kontribusi pada pengurangan nilai dari body battery-nya. Dan juga faktor untuk kayak tidur itu juga memberikan faktor yang signifikan untuk penambahan dari si skor body battery-nya. Nah, jadi menurut pendapat gue ini cukup membantu apabila untuk menganalisa selama perjalanan lu tuh kayak ngerasa kok gue capek banget atau enggak berenergi banget. Setidaknya ini bisa memberikan sedikit gambaran dari faktor stress, sleep, dan juga kegiatan-kegiatan fisik lainnya. Oh ya, by the way, kalau misalnya lu suka traveling tapi juga pengen headset yang bisa dipakai saat traveling dan juga untuk olahraga, olahraga nggak cuma di darat tapi juga di air, cek video ulasan gue terkait si On Point Open Ear Iron. Yang videonya itu linknya ada di description box atau nggak bisa klik kanan atas. Dan jangan lupa untuk klik tombol notifikasi video terbaru-nya juga. Nah, selanjutnya adalah lu bisa mempergunakan data sleeping lu. Sehingga lu tahu nih sebenarnya impact pada saat lu kayak traveling bisa kayak jalan banyak, nah itu ngaruhnya tuh ke tidur lu gimana. Nah, di pengalaman pribadi gue, biasanya kalau gue traveling ke tempat-tempat yang mengharuskan gue naik kereta, terus juga kayak jalannya steps-nya banyak banget, nah itu tidur gue lebih nyenyak dan itu tercermin semua di sleeping score. Apa aja yang bisa didapet itu ya kayak durasi dan kayak kalau di Garmin ini gue kasih lihat itu ada kayak semacam kualitatif kualitasnya, apakah fair. Terus kayak bisa di Core Space 3 ataupun di Foran 105 juga memberitahu kayak sleeping stage-nya itu selama tidur tuh banyak kan di mana atau nggak banyak kebangun atau nggak gitu. Jadi menurut pendapat gue, ya jangan dicopot sih kalau misalnya lu lagi traveling, terus kayak mau tidur, ya dipakai aja biar lu bisa tahu nih sebenarnya kayak impact dari kayak kegiatan sehari-hari lu pada saat lu traveling itu kayak bagus nggak untuk tidur lu? Kalau di gue sih bagus ya. Nah, untuk tahunya makanya lu mesti pakai. Dan sedikit tambahan, selain sleeping score, lu juga bisa mendetect kualitas dari tidur siang lu dan kontribusinya terhadap body battery kalau lu menggunakan jam-jam dari Garmin. Khususnya Garmin-Garmin yang baru seperti Garmin Foraner 165. Oke, setelah lu tahu fungsi-fungsi tadi, lu jadi semakin pengen punya sport watch dan memaksimalkannya nggak nih? Atau nggak malahan lu pengen kayak aduh gue pengen nyantai-nyantai aja deh pas traveling? Tulis di kolom komentar ya, gue pengen tahu pendapat lu. Dan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain yang terkait kayak traveling dan sport watch yang siapa tahu gue juga bisa bantu, tulis juga di kolom komentar ataupun DM kita di Instagram di atwareinitialofficial ataupun juga bisa follow akun TikTok kita di atwareinitialofficial. Dan kalau misalnya mau support kita lebih dari like, share, dan komen, bisa dengan membeli produk-produk yang gue udah bahas. Salah satunya atau salah duanya yang gue pakai ini yaitu Garmin Foraner 165 ataupun Koros Pastry yang link-nya ada di The Shopping Box dari video ini yang bakal nganter lu ke situs kita di weya.id. Thank you!